Kebumen secara umum masih memegang erat tradisi gotong-royong dan tolong-menolong. Hal ini menjadi modal sosial sekaligus kearifan lokal yang potensial untuk mengembangkan diri, melangkah lebih maju, tanpa harus tercabut dari akar budaya. Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kebumen telah menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik atau good governance. Di antaranya dengan transparansi informasi publik melalui berbagai media cetak dan elektronik dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Bahkan, proses demokratisasi masyarakat berlangsung hingga pelosok desa. Pemerintah Kabupaten Kebumen menjadi pionir dalam melakukan reformasi birokrasi melalui pengembangan kapasitas yang meliputi tiga bidang, yaitu pengembangan sumber daya aparatur, penataan kelembagaan, dan penataan sistem melalui inovasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan Kabupaten Kebumen sangat dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan bupati sebagai top leader di jajaran birokrasi. Visi Kebumen menuju Kabupaten yang mandiri, berkepribadian, makmur dan sejahtera diwujudkan melalui misi, mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, membina dan melestarikan kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat, dan memperluas jaringan sosial ekonomi secara nasional maupun internasional demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menerapkan perizinan satu pintu atau one stop service dalam pelayanan perizinan. Dengan telah dibukanya kantor pelayanan perizinan terpadu, lebih memudahkan masyarakat Kebumen dalam hal pengurusan perizinan seperti izin mendirikan bangunan, izin usaha, serta izin keramaian.